Kenapa sih kemudian sudah mau lima kali pemilu setiap reformasi? 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 adalah pemilu kelima. Kenapa kemudian yang justru terasa ya pemilu itu gitu-gitu aja? Tidak ada kemudian semacam memberikan harapan kepada perbaikan kehidupan bermasyarakat, perbaikan reformasi hukum, reformasi HAM, dan aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Justru malah keadaannya semakin buruk. Muncul partai-partai politik baru, tapi ternyata yang tumbuh subur malah adalah soal orang-orang yang memiliki uang banyak, menguasai partai politik untuk kemudian memperkuat kaki-kaki bisnisnya. Tidak ada lagi demokrasi di partai politik, dan yang hadir justru orang-orang populer saja, orang-orang yang punya uang boleh jadi anggota legislatif. Nah, tentu banyak hal yang menyebabkan hal ini. Nah, saya ingin mulai dengan mengatakan bahwa karena di dalam diskusi awal dengan teman-teman penelitia bahas soal politik hukum undang-undang pemilu di Indonesia, saya ingin mulai memang mengatakan bahwa ada masalah di dalam penyusunan undang-undang pemilu di Indonesia. Salah satu indikasi masalahnya adalah, lima kali pemilu sejak deformasi, lima kali juga undang-undang itu diganti. Jadi, belum ada sebuah regulasi sistem penyelenggaran pemilu yang betul-betul ajak, mapan, terkait dengan hal-hal yang mendasar tentunya, untuk bisa digunakan dua, tiga, bahkan lima kali penyelenggaran pemilihan umum. 1999 dibuat undang-undang baru, 2004 dilakukan hal yang sama, 2009 bahkan sempat dua kali dirubah undang-undang itu, 2014 juga, dan 2019 diganti lagi undang-undang. Nah, pergantian undang-undang setiap kali sebelum penyelenggaran pemilu ini yang kemudian menyebabkan proses pembuatan hukum pemilu itu lekat sekali dengan kepentingan kekuasaan. Konflik kepentingannya besar sekali. Jadi, kalau kita berkaca ke undang-undang pemilu untuk 2019 ini saja misalnya, itu kan banyak sekali kelucuan-kelucuan ya, regulasi yang kemudian dipaksakan, padahal itu nggak masuk akal. Dan tujuannya adalah untuk kepentingan penguasa yang berangkat sekarang. Contohnya soal ambang batas pencalonan presiden. Pulau-undang pemilu sekarang itu masih menggunakan jumlah minimal kursi dan jumlah minimal suara hasil pemilu untuk partai politik bisa mencalonkan presiden. Ini kan nggak masuk akal, pemilunya serentak kok sekarang. Ambang batasnya mau diambil dari mana? Kalau pemilu 2004, 2009, 2014, ambang batas itu masih masuk akal karena pemilu legislatifnya lebih dulu 3 bulan sebelum pemilu presiden. Jadi masih masuk akal lah, meskipun ada perdebatan soal ini akan menghalangi hak setiap partai dan lain-lain. Tapi hasil pemilu legislatif diketahui lebih dahulu, ditetapkan lebih dahulu, baru kemudian ada proses pencalonan presiden. Kalau 2014 kan tidak, seperti itu lagi. Peminunya serentak. Pemilu presiden, pemilu legislatif itu dilaksanakan di hari yang sama. 2019. Lalu, di dalam penyusunan hukum pemilu untuk 2019 itu, pemerintah bersama dengan partai politik pendukungnya di DPR tetap mau ada ambang batas pencalonan presiden. Agar apa? Tujuannya sederhana saja. Agar lawan tanding presiden yang sedang menjabat tidak terlalu banyak. Nah, ini kan yang disebut kemudian membuat hukum pemilu untuk kepentingan taktis jangka pendek saja. Kalau kita bandingkan misalnya dengan negara-negara tetangga kita saja atau negara-negara yang demokrasi dan pemilunya sudah tumbuh lebih mapan, itu tidak ada pergantian undang-undang setiap kali mempemilu itu. Karena itulah yang kemudian membuat proses pembuatan hukum pemilu itu kental sekali konflik kepentingannya dengan penguasa yang saat ini membetulkan kuasa, termasuk partai politik pendukungnya. Coba bayangkan sekarang, ambang batas pencalonan presiden itu diambil dari hasil pemilu 2014. Sementara pemilu 2014 itu sudah selesai. Sudah digunakan hasilnya untuk pilpres 2014. Dan jumlah pemilihnya berbeda, partai politiknya berbeda, kondisi sosial politiknya apalagi, dan banyak aspek-aspek lain yang kemudian membuat itu tidak masuk akal. Nah, itu yang menurut saya kemudian Bang Lajib dan teman-teman, kenapa kemudian terasa pemilu itu tidak, kok tidak baik-baik ya? Tidak melangkah maju jauh ke depan. Ya karena memang hobinya bikin regulasi setiap event pemilu akan dilakukan, dan itu selalu mepet. Dua atau tiga bulan sebelum tahapan pemilu, undang-undangnya baru selesai. Dan itu kuat sekali bagaimana regulasi-regulasi itu yang dibuat itu berpikir untuk mempertahankan kekuasaan dan kalau bisa menghancurkan lawan-lawan politiknya. Itu saja kemudian perdebatan di dalam proses perubahan undang-undang pemilu. Nah, dengan model penyusunan undang-undang pemilu yang seperti itu, yang kemudian membuat aktor-aktor yang terlibat di dalam kontestasi pemilu, apalagi se-level partai politik yang tugasnya menghadirkan pilihan kepada kita, kepada masyarakat, ya itu enggak bisa berharap banyak kita. Ya karena memang tujuan dari regulasinya untuk kemudian membuat bagaimana orang yang berkuasa semakin kekuat kekuasaannya, semakin luas kekuasaannya, sementara calon-calon lawannya itu semakin tertekan, kalau bisa terbuang dari perbutuhan kekuasaan. Pendekatannya itu dalam setiap pembahasan undang-undang pemilu. Nah, itu faktor pertama menurut saya, kenapa kemudian sekarang ya dalam pencalonan presiden saja misalnya, sekarang kan masih bakal calon, belum ditetapkan, meskipun sebentar lagi mungkin akan ditetapkan. Dua pasangan calon lagi, sama seperti 2014, dan orangnya masih sama. Orang yang bertarung juga di 2014. Pertanyaannya kan kemudian, separah itukah kemudian kondisi partai politik kita, atau setidak adakah seperti, memang setidak adakah orang yang layak lagi untuk menjadi calon presiden? Ya, penyebabnya itu tadi, karena memang orang membatasi area untuk bertanding ini dengan strategi membuat regulasi yang seolah-olah terkesan baik, dan seolah-olah kemudian adalah sebuah hal yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sejak 99, pemilu 99, 2004, sampai terakhir 2014, kita, termasuk ya, kita masyarakat sipil yang bergelut di isu-isu kepemiluan, isu-isu partai politik, yang sering diotak-atik itu adalah undang-undang pemilunya. Sistem pemilunya, kemudian bagaimana mekanisme pendaftaran pemilih, dan hal-hal teknis lain lah, soal-soal penyelenggaran pemilu. Tapi kita lupa, bahwa ada aktor yang paling penting dalam proses penyelenggaran pemilu itu, yang sejak 99 paling tidak, tidak pernah tersentuh perbaikan yang sangat mendasar, yakni partai politik. Parpol, semakin ke, dari 1999 sampai sekarang, kan tidak pernah ada pembenahan yang serius lah terkait partai. Dua hal yang paling utama lah, yang paling berpengaruh di partai. Satu, soal mekanisme kandidasi di partai. Yang kedua, soal tata kelola kelembagaan dan tata kelola keuangan. Kan hal itu yang kemudian sangat mendasar bagi partai politik. Nah, akhirnya apa? Desain undang-undang partai politik yang dibuat oleh partai politik juga, oleh pemerintah, itu membuat biaya pendirian partai politik itu sangat mahal. Sangat mahal. Jadi kalau tadi teman-teman, ya harusnya demokrasi itu kan menghadirkan ruang untuk munculnya gagasan atau aktor-aktor alternatif ketika ada ketidakpuasan terhadap aktor yang sedang berkuasa, aktor yang sudah existing bertahun-tahun. Tapi dengan desain undang-undang partai politik yang sekarang, hampir mustahil kemudian menghadirkan partai politik dengan cara-cara yang sederhana. Tidak cukup dengan ide saja. Riset beberapa teman-teman yang banyak melihat soal berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan partai politik. Itu disebutkan bahwa biaya mendirikan partai politik di Indonesia itu salah satu yang paling mahal di dunia. Tidak cukup dengan uang 2, 3, 4 triliun saja. 2019 itu ada 16 partai politik pemilu nasional dan ada 4 partai politik lokal di Aceh. Jadi ada 20 peserta pemilu totalnya. Untuk nasionalnya ada 6. Nah, problem pendidikan partai politik yang sangat mahal, sangat sulit, sangat administratif, itulah yang kemudian menghambat proses demokratisasi berkembang tumbuh secara baik. Orang mau mendirikan partai politik harus punya uang banyak. Akhirnya apa? Yang muncul menjadi figur penting di dalam partai politik adalah pengusaha-pengusaha yang karya-karya. Orang-orang yang punya uang banyak. Dan partai politik seolah mentuhankan orang-orang itu. Jadi matilah kemudian demokratisasi di internal partai. Tidak ada lagi kemudian proses demokrasi di internal partai untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan, siapa yang akan diusung. Tidak ada lagi. Semua hanya bergantung apa kata bapak dan kata ibu saja. Banyak kemudian pemain tunggal dalam penentuan kebukusan pusat partai. Ya, kita tahulah sekarang. SBE, eh, partai demokrat ya apa kata SBE. Gerindra apa kata Prabowo. Nasdem apa kata SBE. Dan partai-partai lain. Nah, itu yang kemudian menurut saya dalam konteks penyelenggaran pemilu yang seharusnya bisa menghadirkan pilihan-pilihan alternatif bagi masyarakat. Ketika masyarakat ingin membangun kekuatan untuk memperjuangkan langsung apa yang mereka rasakan selama ini, tentunya menemui jalan puntu. Kita sering bilang seperti membenturkan kepala ke tembok lah. Kalau mau bikin partai, ingin melawan partai-partai politik yang ada sekarang. Kalau mau menurutkan partai, mahal ini luar biasa. Hampir tidak mungkin. Dan buruknya lagi kemudian. Tidak ada kesempatan hanya ingin mengikuti kontestasi pemilu di tingkat lokal saja. Ya, semuanya harus punya pengurus di 34 provinsi, 75% kebupaten kota di masing-masing provinsi, bahkan sampai tingkat ranting, tingkat kecamatan. Ya, akhirnya partai politik yang muncul, partai politik baru misalnya, di 2019 ini ya Berindo. Berindo punya siapa? Punya pengusaha kaya raya yang punya banyak bisnis itu. Ada partai politik lain seperti PSI ya, kita tahu lah dari mana pembiayaan duitnya. Ada partai politik lain seperti Berkarya, Partai Garuda. Dengan sangat mudah kan juga bisa dilacak, itu modalnya dari mana. Dan itu yang kemudian menghambat bagaimana kemudian partai politik bisa dibenahi, bisa kemudian mendorong proses demokrasi internalnya agar jauh lebih sehat. Kita sempat diskusi juga dengan beberapa teman-teman di internal partai. Beberapa dari mereka mengatakan, kita juga sudah capek berpartai seperti ini. Ya partai politik, semuanya tergantung ketua umum saja. Ketua umum mau apa ya? Mereka ikut. Ketua umum punya pilihan kebijakan A ya? Mereka ikut. Nggak ada lagi ruang pembahasan di demokrasi partai. Nah ini juga semakin diperburuk dengan desain undang-undang pemilu maupun bilgada yang membuat semua pengambilan kebijakan di partai itu sangat sentralistik. Di dalam proses mencalonan kepala daerah saja misalnya, termasuk juga presiden ya. Keputusan akhir partai mendukung siapa itu kan harus ditangani oleh ketua umum dan sekedian partai. Bisa saja kemudian proses demokrasi di level kabupaten-kota, profesi sudah berjalan. Tapi kalau lobby-nya di tingkat pusat sudah deal, ya selesai. Lalu bagaimana kemudian kita mau berharap soal adanya pembahasan di partai politik? Itu problemnya Bang Al-Gif. Nah lalu 2019-19 akan seperti apa? Menurut saya kalau soal arahnya pilihan golput dan pilihan-pilihan yang lain, tadi kan teman-teman sudah banyak sampaikan. Menurut saya jangan terlalu terburu-buru lah kita memutuskan untuk golput. Kalau soal jenis jenis golputnya kan tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman. Tapi paling tidak dengan kondisi sekarang, kita sebagai kelompok masyarakat cipil, sebaiknya mulai kemudian menghadirkan semacam poros publik, poros masyarakat untuk kemudian dalam tanda petik meneranjangi ini kontestan-kontestan yang ada ini. Apa sih kemudian yang menjadi agenda mereka, catatan terhadap mereka, dan ke depan mereka mau apa, itu masuk akal atau tidak. Sehingga ada pilihan-pilihan objektif yang hadir kepada ruang-ruang publik, termasuk bagi kita semua tentunya. Nah soal nanti apakah ini relevan untuk dipilih suara itu kan berpulang kepada masing-masing saja. Tapi menurut saya dalam konteks sekarang, ini kan masih 8 bulan ya, calon pun kan belum ditetapkan. Makanya kita penting untuk mendiskusikan, menghadirkan semacam poros publik untuk kemudian menelanjangi, membongkar semua orang-orang yang muncul sebagai kontestan dengan kondisi partai yang sangat buruk sekarang, kondisi partai yang sangat sentralistik untuk membedah mereka punya apa, mereka sudah melakukan apa, catatan mereka apa. Jadi kita bisa menghadirkan sebuah realitas-realitas yang objektif untuk bisa dilihat juga oleh orang banyak, tentunya bagi kita. Nah sekali lagi, kalau nanti kondisi-kondisi objektif dan realitas itu kemudian akan menjadi pilihan politik kita untuk bersikap apakah akan memilih atau tidak, apakah memilih si A, memilih si B, itu kan kemudian menjadi sebuah hal yang bisa diputuskan. Mungkin itu Bang Agir sebagai yang... Mungkin bentar, ini kemarin waktu pilk ada serta, ada fenomena kota kosong. Ada 16 daerah, ada fenomena kota kosong, kemudian ada kemenangan kota kosong di beberapa daerah. Dan kemudian muncul wacana bisa tidak? Orang-orang yang golput itu diakomodir di pemilu kita. Di beberapa negara terjadi seperti itu, walaupun kalau di US mungkin ada satu negara bagian menyatakan bahwa ya itu diakomodir gitu. Kemudian di negara bagian yang lain tidak ketika dia sudah melepaskan, dan tidak memilih berarti dia melepaskan. Jadi tidak ada pilihan bagi orang-orang yang tidak suka dengan calon ataupun tidak sepakat dengan pemilu. Nah di Indonesia bisa nggak itu terjadi melihat undang-undang pemilunya atau apa yang harus diperbaiki dari situ? Kedua, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman gerakan ini supaya memang politiknya itu tadi aturan mainnya bisa sesuai dengan gerakan teman-teman bagi yang percaya pemilu? Iya. Fenomena kota kosong kan sebetulnya muncul pada pilkada 2015 ketika itu, ketika pilkada di kota Surabaya itu hanya mendaftar satu pasangan calon saja. Dan undang-undang pilkada ketika itu mensyaratkan proses pilkada baru bisa dilakukan minimal ketika sudah ada dua pasangan calon yang mendaftar. Dilakukan adalah judicial review terhadap undang-undang itu ke makam-makam konstitusi, dan MK mengatakan, kalau sudah dilakukan upaya yang sungguh terhadap pendaftaran calon dan memang masih ada satu pasangan calon yang mendaftar, maka pemilihan kepala jalan tetap boleh terus diselenggarakan dengan satu pasangan calon saja. Jadi konteksnya memang, pilkada dengan calon tunggal dan adanya kota kosong itu, ketika memang kontestan pemilunya hanya ada satu saja. Jadi tidak ada pilihan yang lebih dari satu dalam konteks sebuah pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Nah, fenomena yang terjadi di kota Makassar itu kan sangat menarik sebetulnya. Itu sejak pilkada 2015, ada tiga daerah yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal, 2017 trendnya naik jadi sembilan dengan menggunakan calon tunggal, 2018 terakhir kemarin lebih naik lagi ada 16 daerah yang pilkada dengan calon tunggal, dan Makassar adalah satu-satunya daerah yang dalam tiga edisi pilkada serentak itu yang kota kosongnya menang. Nah, artinya apa? Saya ingin melihat fenomena itu sebagai bahwa ketika pilihan terhadap masyarakat itu tidak sesuai dengan kehendaknya, artinya calon tunggal itu tidak sesuai dengan kehendak mereka, dengan pilihan mayoritas pemilih, dan kanal untuk menyalurkan ketidaksetujuan terhadap calon tunggal itu disediakan, ternyata memenangkan kota kosong itu bisa menjadi kenyataan, dan buktinya kan di kota Makassar itu terjadi. Karena memang fenomena calon tunggal itu mayoritas adalah fenomena borong dukungan partai, jadi semua partai yang dibeli, jadi tidak ada lagi kemudian partai yang bisa menjalankan kandidat lain. Nah, lalu bagaimana dengan konteks pilpres? Karena, maupun dalam konteks pemilu legislatif tentunya. Nah, karena konteks calon tunggal atau adanya kota kosong itu difasilitasi ketika pemilunya hanya satu kandidat saja, tentu kemudian agak berat kalau kemudian difasilitasi juga dengan kontestan pemilunya sudah lebih dari satu. Untuk pilpres misalnya, sekarang kan kita kemungkinan ada dua pasangan calon. Pilek, ada 16 partai politik. Nah, apakah itu dimungkinkan dalam konteks regulasi sekarang? Memang belum bisa. Karena ketika pemilihan presiden itu sudah dilaksanakan atau diikuti dari dua pasangan calon, ya tidak ada kota kosong dalam surat suaranya. Tapi, sebagai sebuah gagasan dan bentuk protes dari masyarakat terhadap terbatasnya partai politik bisa menghadirkan pasangan calon, menurut saya ini sebuah gagasan yang memang perlu didorong juga. Agar kemudian orang-orang yang ingin terfasilitasi pilihan politiknya dengan tidak mau memilih calon-calon yang diusung oleh partai, ya tercatat juga. Kalau sekarang kan, Bang Agir dan teman-teman, orang yang tetap mau datang ke TPS, tapi tidak menyukai atau tidak ada pilihannya yang ada dikata suara itu, kan kemudian membuat suara itu menjadi tidak sah. Coplo semuanya atau mereka robek, kemudian membuat invalid vote kan, atau suara tidak sah. Nah, dalam konteks sekarang upaya yang bisa ditempuh itu. Tapi kan kemudian invalid vote ini kan banyak juga turunannya, atau banyak juga bentuk-bentuk. Kenapa kemudian suara itu tidak sah? Bisa jadi coplo setembus, bisa jadi kemudian suara-suaranya sengaja dirobek, atau dicoblo sedua kali, dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan kontak kosong. Nah, kalau apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman gerakan, menurut saya yang tadi itu, Bang Agir, bahwa dalam kondisi sekarang, di mana pasangan calon presiden saja belum ditetapkan, kalau kita bicara dalam konteks Bupress, kita harus membangun konsolidasi untuk kemudian melihat, membedah lebih dalam, melihat lebih jauh, seperti apa sih kemudian pilihan yang disediakan partai ini kepada kita. Baru kemudian menghadirkan catatan-catatan terhadap itu, agar nanti bisa memberikan gambaran kepada orang banyak, tidak hanya kepada kita, tentunya ini loh, ini kan orang-orang yang diseluruhkan partai kepada kita. Apa yang akan kita lakukan? Itu kira-kira. Pertanyaan yang terakhir tadi sebenarnya, mungkin enggak teman-teman yang sedang membangun partai alternatif itu, mengintervensi pemilu dalam artian, mengintervensi aturan mainnya sehingga tadi, lebih mudah untuk membuat partai, kemudian seterusnya. Jadi, ini kan ada teman-teman juga yang percaya dengan pemilu, tapi mungkin memutuskan tidak memilih, dan seterusnya. Dan ada juga yang sedang membangun partai alternatif. Jadi, kira-kira ada solusi bagi mereka. Dalam konteks itu, saya enggak tahu ya, ini seberapa kuat kita bisa melakukan ini. Tapi, saya yakin juga teman-teman di sini, pasti juga ada yang terlibat bertahun-tahun, mendorong bagaimana kemudian membernahi regulasi partai politik. Mempermudah pendidikan partai, kemudian mempermudah orang kemudian membentuk partai. Ada teman-teman partai sejauh, saya enggak tahu mungkin ada di sini. Itu banyak diskusi dengan kita, ya memang mereka merasakan langsung ya, bagaimana beratnya syarat pendidikan partai, ribetnya administrasinya, dan ditambah lagi tentu ini semuanya akan berkonsekuensi kepada biaya. Bahkan untuk matrai saja, katanya, itu miliaran, untuk matrai saja. Sudah pernyataan ini, sudah pernyataan itu, untuk beli matrai saja, mendidikan partai itu miliaran rupiah. Nah, paling tidak, itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada titik ini ya, Bapak-Ibu, teman-teman. Kalau soal sistem pemindu ini sudah sekering kali di otak-atik, dan kita enggak punya juga yang terbaik untuk semua negara seperti apa, tapi adalah konsolidasi yang sungguh untuk kemudian mendorong, menahan regulasi partai politik. Oke, terima kasih. Selamat menikmati.